Kalau misalnya mau jadi TKI ke Korea itu caranya gimana? Cuma aku kan juga kurang paham nih, jadi aku bertanya kepada yang sudah berpengalaman nih. Hai Karamel, sekarang aku lagi di SETCAM Station lagi. Mungkin ada yang familiar dengan jalanan ini. Di sebelah situ ada KBS. Aku menuju ke KBNI sekarang. Jadi hari ini ada acara buka puasa bersama dan aku bakalan ikutan ya untuk hari ini. Dan hari ini juga aku sebenernya udah rapat. Aku bakalan jadi MC di acara Nyidil Fitri nanti di KBRI. Jadi hari ini kita bakalan ngomongin sesama MC kita berempat nanti. Kita bakalan ngomongin nanti bakalan kayak apa, enaknya gimana, gitu-gitu deh. Tapi sebelumnya, makan dulu. Terakhir di video yang terakhir, kemarin aku baru upload yang makan rendang instan di rumah. Banyak banget yang bilang, ih kakak kasihan amat sih makanan rendang instan ke KBRI. Sanakah ikutan buka puasa bersama biar makanan rendang beneran, gitu. Yaudah, jadi sekarang aku ingin ke KBRI. Terus, hari ini juga bakalan ada KBRI. Jadi, banyak banget yang udah minta Kamel ayo dong collab sama KBRI, gitu kan. Jadi, hari ini aku bakalan ketemu KBRI. Let's go! Ini kita masuk ke KBRI. Ini dia KBRI. Hai, Egy. Halo. Ini tahjilnya. Ada, ini apa? Resoles ya? Resoles. Ini kuenya hijau namanya. Oh, kue. Jajanan pasar. Ya, jajanan pasar itulah. Ini es doger, es doger. Es doger sih kayaknya sih ini. Ya, kurang tahu sih apa. Hehehe. Dalamnya, ayam. Ayam, suin. Cek. Maaf ya kalau gelap. Lightingnya kurang menutih. Mau ngomong ini namanya apa sih? Ada forma juga. Sebenarnya kan ada asin-asin, ya. Habis. Selamat banget. Selamat banget. Hei. Akhirnya ketemu juga. Iya. Banyak banget yang request kan. Sama-selat. Iya, banyak banget yang minta. Sama-selat. Sama-selat. Akhirnya keturutan. Kayaknya gak seng aja sebenarnya ya. Iya, betul. Betul, betul. Jadi, tadinya kasih konten aku duluan. Kita lagi main ke Seoul. Ngajak ketemuan besok. Kasih bilang dulu lagi mau ke KBRI. Aku bilang, aku juga mau ke KBRI. Akhirnya ketemu di KBRI. Akhirnya ketemu di sini, deh. Besok kita jadinya mau ke mana, nih? Ke Home Bay. Yaudah, Home Bay aja. Nanti kita bicarakan lebih lanjut lagi. Oke. Oke, makan dulu ya. Ini antri-antrinya udah panjang banget. Panjang banget ngantrinya. Dari situ juga. Ini gelap-gelapan nih, nunjukinnya. Pokoknya ada kerupuk, ada nasi, ada sambal terasi, ada empal, sayur asem. Terus tadi ada teri, nih. Berhubung susah makan sambil pegang kamera, jadi aku makan dulu ya. Nih. Soalnya gak ada tempat buat maro kameranya juga, tempat terbatas. Kita ketemu nanti, habis aku makan. Sudah selesai makan, udah kenyang ya? Sudah kenyang banget. Aku abisnya harus rapat, pergi rapat, kasih pukul. Aku mau ke Miang Dong. Oh, ke Miang Dong. Wow. Jalan-jalan, jalan-jalan. Kita ketemu lagi besok. Oke. Bye-bye. Di sini aku bertemu dengan Nadine. Dan siapa namanya? Nama saya Santi. Santi. Orang Korea yang bisa bahasa Indonesia juga lho. Sedikit ada. Sedikit. Jurisan bahasa Indonesia ya? Iya. Kenapa pilih bahasa Indonesia sebagai jurisannya? Saya mau berantar bahasa Indonesia. Besok Indonesia spesial. Besok Indonesia spesial banget. Tepuk tangan. Bye. Yay. Semangat belajarnya ya. Makasih. Ya, kami sudah berkumpul berempat ini. Hai. Sebentar lagi mau rapatin. Ntar gimana? Mau ngemsinya gimana? Satu, dua, tiga. Ayo, bentar, bentar. Tiga, ngemsinya. Kalah. Kalah. Tiga. 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 Tidak. Anjay. Sekarang aku sudah mau pulang. Tadi sudah rapat juga. Sudah makan. Dan sini ketemu teman-teman. Halo. 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 Ini orang Indonesia. Ini orang Korea. Dua orang. Bintang. Sini ya, cuci. Halo. Halo. Saya dari Korea. Halo. Nama aku Tayong Park. Dulu aku pernah tinggal di Jakarta selama lima tahun gitu. Terus orang ini pacar aku. Silahkan kamu bilang. Halo nama saya Jisoo. Pacarnya Tayong gitu. Dan temannya Melia. Coba bilang. Wacana. Adih Tete. Ya, jadi teman-teman yang tadi di KBRI juga. Jadi barusan ke Starbucks bareng. Kita sekarang mau naik subway. Iya. Mau pulang. Udah capek. Pulang. Untuk kamu ya dong. Tadah. Sudah hari selanjutnya. Dan di sini aku udah sama kasih lagi. Hai. Di Hongdae. Awas. Awas tabrak. Awas tabrak pohon. Ya, jadi sekarang kita lagi ada di Hongdae. Di sini tuh jalanan yang biasanya dipakai buat orang-orang busking, nyanyi. Yang tongga atraksi, yang sulep-sulep gitu. Cuma merubung sekarang siang-siang. Tosok melompong. Iya, belum ada yang ngom-tong-prong di sini. Iya. Ya. Mungkin kalau agak sorean udah agak rame sih. Ini udah ada yang cewek-cewek siap-siap nari kali ini ya. Oh, udah ada nih satu. Satu tim. Kalau sore banyak banget biasanya. Iya, kalau sore banyak banget. Cuma sekarang masih siang-siang. Agak panas kali ya. Masih jam 12. Iya. Masih jam 12 siang. Jalanan ini yang rame. Banyak toko-toko. Nah, biasanya kalau KBS Guerilla Date itu shooting-nya di sini nih. Iya. Dulu dua kali rain tuh di sini. Itu rame banget. Ah, Ren, idolanya banget. Iya, betul. Sampai toko-toko di sini kasihan nih. Ada display-displaynya ini sampai ke dorong-dorong. Untung nggak sampai jatuh. Rame banget. Hai. Oh, come on. Hai. Kami sekarang lagi ada di cafe. Sertanya mau ngobrol-ngobrol nih. Makanya nyari tempat yang enak, yang pewek. Bener. Kebetulan ketemu cafe yang cakep ya. Bagus banget desainnya. Bagus banget desainnya dan sepi kita doang yang ada. Jadi lebih enak lagi. Iya, bener. Karena kita sekarang mau ngobrol-ngobrol dulu nih. Di komen-komen kadang-kadang juga aku bacain ada yang nanya. Kalau misalnya mau jadi TKI ke Korea tuh caranya gimana? Cuma aku kan juga kurang paham nih. Jadi aku bertanya kepada yang sudah berpengalaman nih. Gimana bisa diceritain dikit kah dulu tuh gimana prosesnya? Kalau aku, menurut pengalaman aku aja ya, Pak. Dulu kan aku ke Korea pertama tahun 2010. Pas dulu sama sekarang kan setiap tahunnya tuh diperbarui sih. Kalau dulu masih aku waktu tahun 2010 tuh tes bahasa Korea yang diadain satu tahun sekali. Infonya tuh dari BNP2TKI. Tapi kita tuh harus belajar bahasa Korea dulu kan, kulus dulu. Kulus ke LBK Bahasa Korea. Terus ntar ada pengumuman tes. Terus kita ngikutin tes. Kalau lulus, kita bisa langsung daftar lewat BNP2TKI juga. Jadi berarti harus slash bahasa Korea, terus di tes, kalau lulus baru bisa daftar. Oh gitu. Terus berarti bisa keterangannya tuh bisa lihat di website KMU. Di website BNP2TKI tuh lengkap. Dari kita proses sending, ngirimkan data. Terus ntar kalau udah sending kan ntar ada yang nama. Namanya proses SLC atau turunnya kontrak kerja. Di situ juga nanti ada pengumumannya sih. Gitu ya. Terus kalau dari proses misalnya udah lulus tes nih. Terus mendaftar ke itunya sampai diumuminnya tuh berapa lama prosesnya? SLC? Iya. Oh itu tergantung orang. Tiap orang beda-beda sih. Oh tiap orang beda-beda ya. Kadang ada yang cepat, ada yang lama. Kalau aku dulu pas pertama ke Korea tuh lumayan lama nunggunya. Satu tahun. Nunggunya satu tahun. Satu tahun lebih malah. Iya. Cuman kadang temen aku ada juga yang 6 bulan udah dapet kontrak kerja sih. Nggak tergantung rejeki mungkin kali ya. Gitu ya. Terus itu bisa milih sendiri kah? Mau kerjanya di tempat yang kaya apa? Oh iya. Kalau waktu kita mendaftar tuh ada pilihan. Kan manufaktur. Kita bisa kerja. Ada pilihannya tuh misalkan pabrik. On the deal mobil. Atau pabrik makanan. Atau tekstil tuh ada sih. Kalau nggak salah dulu kan disuruh milih tiga. Terus tempatnya juga. Kalau kita pengen kerja di daerah misalkan provinsi Gyeonggi atau provinsi itu juga bisa milih sih. Oh mbak. Sekarang kan kalau setahu aku yang tahun ini tuh kan harus ada sekarang skill test. Oh skill test? Jadi nggak cuman test tertulis doang. Oh iya sekarang juga testnya tuh udah kalau nggak salah udah pake komputer. Jadi CBT itu kan bahasa Koreanya. Terus kalau misalkan kan udah test lulus bahasa Korea lulus. Tapi ada tahap selanjutnya kan. Kalau aku dulu kan belum ada skill test. Sekarang tuh skill test tuh wajib. Skill test tuh apa yang ditest? Skill test tuh ya. Bisa mengerjakan apa gitu? Misal ada wawancara bahasa Korea. Terus ada apa lagi ya. Banyak juga sih. Biasanya kalau dari lembaga tuh udah dikasih latihan sih. Masih latihan. Jadi kalau sekarang misal bahasa Korea lulus. Tapi skill testnya nggak lulus itu sama aja hubur. Nggak lulus. Sekarang tambah susah katanya sih. Bagaimana ini? Terus begitu sampai nih udah kan. Kalau nggak salah ada pelatihannya dulu ya di sini. Sampai sini ada pelatih 3 hari ya nggak nggak salah. Amsong. Amsong atau Amsong? Amsong ya. Keibis. Di Keibis ada pelatihannya dulu 3 hari. Soalnya dulu aku juga pernah sempat pas lagi berhenti kerja. Aku sempat bantuin juga di Keibis. Kita beberapa kali aja sih. Dua atau tiga kali gitu bantuin. Sekitar tiga harian di sana. Jadi pas di situ kayak dikasih tahu nanti di kantor, maksudnya di pabrik harus bagaimana-bagaimana. Nanti harus pas perpanjang kontrak gitu ya. Itu harus gimana. Dasar-dasarnya sih. Terus faktor keamanan waktu bekerja gitu ya. Itu penting banget. Penting banget. Ya. Terus gimana? Udah sampai kerja di Korea, terus ketemu sajangin, terus ketemu teman-teman yang lainnya. Terus gimana? Ya awalnya, gak iangkas sih. Kayak, ini di Korea apa bukan? Kita tahu. Di Korea atau bukan? Ya udah awalnya belum terlalu lancar bahasa Korea, jadi yaudah fokus kerja aja sih. Tapi diajarin dulu kan di pabriknya juga? Diajarin dulu. Jadi gak belajar sendiri, tenang aja. Biasanya ada seniornya, ntar gue belajarin ini, ini, gitu sih. Ada yang bimbing. Kasih sendiri di perusahaan pabrik makanan ya? Sekarang pabrik makanan. Terus ada juga nih, kadang-kadang aku nanya nih, kak kerja di Korea tapi kalau berhijab gimana sih? Apakah mereka kayak diskriminasi atau gimana? Oh, sebenarnya tergantung orangnya juga, tergantung orang Korea sama pabriknya juga sih. Kebetulan dulu pas aku kerja, sebelum di pabrik makanan kan kerja di pabrik, mobil mobil, kelas robot gitu kan. Di sana tuh boleh pakai jilbat. Cuma kadang ada juga misal pengalaman temen aku, dia tuh kerja di pabrik tekstil, pabrik tekstil kan bahaya benang-benang gitu ya. Jadi nggak boleh pakai jilbat, takutnya kesangkut mesin kan, kalau kartek tekstil kan bahaya. Mungkin demi keamanan juga kadang ada yang nggak ngebolehin sih, terus tergantung pabrik juga. Tapi kalau di pabrik makanan boleh? Kalau di pabrik makanan kan harus tertutup. Oh memang harus tertutup ya? Harus tertutup. Rambutnya kan nggak boleh keliatan. Iya, betul sih. Supaya higienis. Betul banget. Apalagi? Dari semua negara kenapa pilih Korea nih? Kenapa pilih Korea? Awalnya nggak niat ke Korea sih mbak dulu ya. Lulus sekolah kan aku tahun 2008, awalnya tuh malah pengen ke Malaysia sama temen aku, diajak temen aku sih. Dulu kan masih bingung. Soalnya dulu kan nggak kuliah kan, jadi langsung kerja. Udah daftar ke Malaysia, visa juga udah turun. Cuman ayah aku tuh nggak ngijinin. Malah nggak dikasih. Malah, kamu daripada ke Malaysia, mending ke Korea aja. Yaudah akhirnya aku menurut omongan orang tua. Terus ngebantalin ke Malaysia, khusus ke Korea. Alhamdulillah bisa sampai Korea. Bisa sampai Korea. Iya bener. Terus kalo misalnya ke Malaysia atau ke Korea itu jalur daftarnya beda atau sama? Beda. Kalo ke Malaysia itu kan ada PT yang nyalurin, HPJTKI gitu kan. Kalo ke Korea tuh program emang dari pemerintah. Program G2G yang diadain. Pokoknya informasinya di www.bnp2tki.go.id itu sih. Itu situs resmi dari pemerintah. Jadi jangan coba-coba yang di luar itu ya. Nanti malah takutnya nggak diantar beneran ke Korea. Atau yang macem-macem udah jangan repot. Ilegal nanti nggak bagus. Iya betul. Iya betul. Jalurnya udah ada sendiri kalo ke Korea. G2G itu. Terus kalo nggak salah ini udah perpanjang yang kedua kalinya ya? Terus pas perpanjang itu ada syaratnya atau gimana? Dulu kan dari Korea. Sebenernya kontrak belum habis tapi aku udah pulang. Baru 4 tahun, aku pulang. Terus awalnya ya pengen istirahat aja. Terus cuma lama-lama bosen di Korea. Ternyata pengen daftar lagi Korea. Tapi kalo yang kedua kalinya itu kan udah pernah kerja di Korea. Jadi ada program khusus yang ads Korea. Tapi kalo testnya itu cuma diadain di Jakarta doang. Informasinya juga sama di www.bandbandwateki.go.id tuh. Lengkap. Jadi yang bener-bener minat banget bisa dipantengin tuh website-nya. Iya. Dicek pokoknya sedetail mungkin. Iya. Betul sekali. Iya sih. Kalo gitu. Iya gitu. Yaudah deh kalo begitu kira-kira sekian dulu. Terima kasih informasinya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang pernah nanya-nanya ke aku. Karena aku sendiri gak bisa jawab jadi diwakili dijawab sama Kasih. Jangan lupa di follow, di subscribe. Bisa dipromoin sendiri. Gak. Kamu aja deh yang promoin. Bisa di subscribe juga YouTube-nya Kasih. Iya sih. Aku Amelie Kano. Baiklah kalo kita jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share juga ke teman-teman kamu ya. Bye bye. Bye bye. Bye bye.